Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania dan pencabutan dukungan untuk dirinya di pemilu 2024. Ganjar Pranowo mengaku tak masalah dengan keputusan kelompok relawan GP Mania yang menarik dukungan untuknya dan membubarkan diri. Ganjar enggan banyak berkomentar soal alasan kelompok relawan menarik dukungan yang menyebut Ganjar Miskin Ide dan tidak ada kepastian soal pencalonan dirinya. Mantan Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer menyebut GP Mania dibubarkan karena tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ebenezer menyebut Ganjar Miskin Gagasan. Ditambah lagi, belum ada kejelasan akan nasib Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Miskin Gagasan sampai detik ini tidak ada tawaran apa yang harus dilakukan buat Indonesia ke depan kalau seandainya dia sosok yang benar-benar ingin menjadi presiden atau toko bangsa yang akan memimpin Republik ini. Kalau kita ini sekecil-kecilnya kita, GP Mania, kita punya Gagasan apa-apa. Yuk kita rekonstruksi hasil bangsa ini pasca polarisasi 2017 dan 2019. Sementara PDI Perjuangan menyebut tak terpengaruh dengan tudingan relawan untuk Ganjar. Ketua DPC PDIP Kota Solo, Feks Hadi Rudiyatmo menyebut tudingan GP Mania untuk Ganjar tak beralasan karena saat ini Ganjar belum dideklarasikan secara resmi sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Feks Rudi bilang seharusnya relawan tahu mekanisme pencalonan presiden di partai politik sehingga harus bersabar. Perjuangan itu punya etika. Ong saya itu masih calon, masih gubernur kok. Ngapain saya mengeluarkan gagasan sekarang? Ini relawan yang gigi mongso kalau minta yang menggagakan Ganjar miskin gagasan. Alasannya kan salah satunya itu. Terus alasan yang kedua adalah karena belum ada kejelasan nih Ganjar mau dimajuin jadi capres atau enggak nih dengan PDIP. Gimana tuh? Ya terserah partai itu yuk. Kan kecuali kalau relawan ada partai dari, ada calon presiden dari relawan, partai enggak bisa diintervensi oleh relawan. Lama sekali masa iya pak? Sejati, relawan-relawan yang sejati itu tidak mutungan. Nah sehingga belum sedang kejelasan membubarkan diri. Ya kalau menurut saya ini antari sensasi saja, biarkan saja enggak perlu tanggapan. Ganjar Pranowo Mania menyebut mereka dibentuk pada 2021 yang lalu oleh relawan Jokowi Mania. Berliputan Kompas TV.